Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bersyukur kepada Allah SWT atas keman rahmat, ta'fiq dan hidayahnya Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga padat Kali ini kita bisa dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini Baik anak-anakku kelas 5 yang sangat Patris sayangi Pada kesempatan kali ini Patris akan menyampaikan materi TIK Materinya sekarang sudah sampai pada bab 3 Jadi tolong kalian yang sudah memiliki buku silahkan dibuka bukunya Dipersiapkan Jadi kalian nanti memperhatikan Dan tolong bagi yang mungkin sudah memiliki perangkat komputer Bisa sambil mempraktekannya Dan bagi yang belum silahkan disimak betul Agar nanti apa yang kalian perhatikan bisa dipraktekan ketika kita nanti sudah masuk di sekolah Baik anak-anakku yang Patris sayangi Langsung saja kita mulai dari Kita akan membuka presentasi dari bab 3 ini Jadi tolong kalian sambil memperhatikan apa yang Patris lakukan Di sini Patris menggunakan program powerpoint Jadi ini kebetulan sama Jadi materi yang kita bahas adalah powerpoint Sedangkan Patris menggunakan powerpoint untuk menjelaskan materi ini Jadi ketika kalian sudah mempunyai sebuah teks presentasi seperti ini Kalian jika ingin menjalankannya Kalian bisa menekan tombol yang namanya slide show Slide show bisa di atas ini ya Bisa di bawah Ini saya yang tertutup ya Atau kalian juga bisa menggunakan tombol F5 Silahkan ditekan Patris gunakan tombol F5 Nah seperti ini Ini adalah tampilan awal Sebelum kita menggunakan atau sebelum kita klik ya Jadi kalau sudah di klik nanti akan mulai berjalan Atau tanda panah ke bawah Tekan Ya Sudulnya adalah membuat teks presentasi dengan variasi gambar dan diagram Lanjut Ya Kita masuk pada halaman kedua Seperti itu tampilannya Jadi materi yang akan kita belajar adalah Tentang Menyisipkan gambar Menyisipkan word art Kemudian menyisipkan diagram Nanti akan kita bahas Ya Mungkin hanya sampai poin B saja ya Nanti akan bersambung pada Pertemuan berikutnya Jadi yang pertama adalah menyisipkan gambar Untuk menyisipkan gambar Gambar yang disini yang dimaksud ada dua macam ya Jadi gambar clip art Dan juga picture Bedanya apa clip art dengan picture Mungkin ada yang tahu Ya karena belum dipelajari Mungkin masih belum tahu ya Jadi clip art itu adalah gambar yang Sudah dipersiapkan oleh Microsoft Office ya Jadi gambar ini sudah tersedia di program ini ya Jadi kalian tidak perlu download Tidak perlu apa-apa Jadi kalian cukup memilih saja Jadi kalian Nanti ada langkahnya ya Sambil nanti diperhatikan Itu untuk clip art Kemudian kalau gambar picture Picture ini artinya Gambar yang diambil dari tempat lain Contohnya bisa download di internet Atau mungkin kalian mempunyai gambar Hasil foto Ya hasil direkam Atau difoto Difoto dengan melalui kamera Bisa HP ataupun Kamera yang lainnya Ya Itu adalah Untuk picture Nah cara menampilkannya bagaimana Nanti akan batis tunjukkan Baik Kita lanjut pada Pembahasan yang pertama Menyisipkan gambar clip art Di sini Langkah-langkah Menyisipkan Clip art Ya Kalian perhatikan di sini Patis langsung Nanti menuju ke Lembar Dari program Powerpoint nya Kita coba Kita bisa Linknya Ternyata linknya Sudah bisa dibuka Baik Kita menuju pada Halaman Yang ini Yaitu Menyisipkan gambar Dengan clip art Langkahnya bagaimana Silahkan diperhatikan ini Jadi ketika Kalian akan Menampilkan Gambar Ini misalnya kita Jodul Gambar Jadi Kita ketik Gambar 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 Oleh Oleh Disini Lengkap Gambar Clip art Oleh Namanya Jauh Dan Batas Slide kedua Ini Tepat Bentar Dan kita Akan Menyisipkan Gambar Clip art Untuk Gambar Clip art Kalian bisa menggunakan menu Insert Nah Disini ada Jadi gambar clip art Ini Mohon maaf Karena yang patut Sepakai ini Adalah Menggunakan Office 2016 Jadi untuk Pasit Apa Untuk fitur Clip art Ternyata Tidak ada Tapi Adanya Kita menggunakan Fijer Jadi caranya Sama Jadi tinggal Kalian Pilih Icon Yang ada Di sini Di atas Sini Kalian Pilih Fijer Fijernya Apa Nanti Muncul Nah Ini Fijer Yang Ini Gambar Gambar Yang Sudah Patris Download Sudah Patris Dapatkan Dari Misalkan Patris Akan Memilih Gambar Yang Ini Smartphone Kita Tekan Insert Atau Kita Enter Ini Muncul Begitu Juga Dengan Clip art Sama Situ Sama Jadi Kalian Tinggal Klik Insert Tadi Insert Ini Kemudian Pijer Ya Pilih Gambar Pilih Terus Enter Nah Kecil Ini Kalau Gambar Terlalu Besar Kita Kecilkan Nah Seperti Ini Ya Cara Menyisipkan Atau Menampilkan Gambar Baik Gambar Clipart Ataupun Gambar Gambar Picture Gambar Yang Di Download Dari Tempat Lain Atau Mungkin Kita Punya File Dari Flash Dis Nah Seperti Itu Caranya Baik Kita Kembali Ke Menyisipkan Gambar Clipart Tadi Sudah Nah Ini Sama Dengan Menyisipkan Gambar Picture Tadi Langkah Sama Jadi Tidak Ada Yang Berbeda Hanya Saja Bedanya Picture Dengan Clipart Tadi Sudah Bati Selaskan Kalau Picture Itu Gambarnya Sudah Di Ambil Dari Tempat Lain Sedangkan Clipart Sudah Disiapkan Oleh Office Atau Microsoft Office Baik Untuk Sampai Disini Mungkin Ada Yang Masih Bingung Ya Nanti Kalian Bisa Melihat Kuku Dan Juga Bisa Sambil Di Rampaikan Insya Insya Allah Kalian Akan Bersihah Dengan Sendirinya Terus Yang Berikutnya Yaitu Menyisipkan Word Art Menyisipkan Word Art Jadi Menyisipkan Word Art Disini Apa Itu Word Art Word Art 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 Untuk Menampilkan Tulisan Dalam Berbagai Bentuk Dan Warna Langkah Bagaimana Klik Menu Insert Kemudian Ikon Word Art Berarti Menyisipkan Penjelasannya Disini Kita Kembali Disini Ini Kanada Dialaman Atau Di Slide 2 Kita Masuk Slide Ketiga Untuk Menampilkan Word Art Sekarang Klik Menu Insert Kemudian Kalian Pilih Word Art Ini Kalau Word Art Fiturnya Mesti Sama Jadi Klik Word Art Ini Tampilan Bentuk Dari Hurufnya Adalah Seperti Ini Atau Font Seperti Ini Apa Ada Yang Lain Tidak Ada Yang Ada Yang Sudah Disiapkan Oleh Office Memang Macemnya Seperti Ini Kita Tinggal Pilih Salah Satu Misalkan Ini Tinggal Ketik Di Sini Kita Tulis Misalkan Word Art Jadi Tulisannya Seperti Ini Ini Bisa Kita Tinggal Nah Ini Kok Kelihatan Misalkan Di Luar Ada Garis Ini Kita Bisa Menghapus Caranya Klik Garis Bukan Dari Sama Dengan Ini Misalnya Kita Tidak Perlu Ini Klik Dari Ini Kita Mendapatkan Apa Apa Bisa Dibisarkan Bisa Caranya Ditarik Seperti Ini Ini Adalah Word Jadi Tampilannya Kalau Yang Apa Bentuk Tidak Bisa Ditarik Sini Tapi Kita Gunakan Menggunakan Di Di Block Fond Ini Dipisarkan Ini Menuh Home Ukurannya Yang Dipisarkan Pakai Ini Misalnya Ini Karena Besar Jadi Menjadi Dua Baris Bisa Kita Panyangkan Jadi Satu Baris Ya Gini Untuk Cara Menampilkan Atau Menyesipkan Word Fungsinya Untuk Apa Sudulnya Untuk Untuk Memberikan Misalkan Judul Dengan Tulisannya Bermacam Dan Dengan Variasi Bentuk Dan Warna Gitu Ya Mungkin Sampai Disini Dulu Penjelaksaan Patris Untuk Materi Kali Ini Jadi Ada Dua Pembahasan Jadi Yang Pertama Adalah Menyesipkan Gambar Yang Kedua Menyesipkan Word Terus Kembali Kesini Sedikit Mengulangi Dari Awan Jadi Ini Materinya Nisipan Gambar Menyesipkan Word Pembahasan Yang Sudah Kita Pelajari Adalah Dua Pembahasan Ini Sedang Untuk Yang Kedika Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Gambar 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 Dan Juga Pujar Tadi Sudah Dapat Dislaskan Tidak Kembali Tadi Sudah Ya Ini Sudah Kita Kita Lewati Saja Kalian Juga Sambil Memperhatikan Animasi Yang Berjalan Ya Jadi Ini Patris Menggunakan Powerpoint Juga Dengan Animasi Yang Sudah Patris Buat Artinya Bukan Dibuat Artinya Patris Hanya Menggunakan Saja Jadi Kalian Bisa Menambahkan Ini Ketika Membuat Sebuah Presentasi Dengan Powerpoint Ya Ya Sambung Dan Tugasnya Pelajari Buku Teika Partika Dibaca Sehingga Kalian Bisa Memanginya Dengan Baik Nantinya Baik Terima kasih Atas Perhatian Kalian Semuanya Jangan Lupa Disubscribe Bagi Yang Belum Yang Sudah Terima Kasih Sampai Disini Patris Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh